Inliners, ada buah yang ngamuk saat dievakuasi. Waduh-waduh, ngeri banget ya. Tapi itulah yang terjadi saat petugas damkar berusaha melumpuhkan buah ya dengan mengikat di bagian moncongnya. Beruntung petugas sigap untuk menghindari gerak tubuh hewan buah sepanjang 2,5 meter ini. Butuh waktu berjam-jam lho untuk mengevakuasi hewan buas ini karena sifat agresifnya yang berhasil memutuskan tali tambang hingga putus berkali-kali. Sabtu sore, tim rescue dan damkar turun ke salah satu rumah warga di kampung paru utama Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Pemilik hewan peliharaan ini mengaku sudah tak kuat memberi makan buaya berusia 24 tahun ini. Rencananya buaya akan direlokasi ke tempat rehabilitasi Cikananga Sukabumi.